Hai dulu ada peperangan melawan negeri lain bisa diatasi tapi jaman polo bentuk atau jaman-jaman tahun-tahun ini peperangannya peperangan melawan saudaranya sendiri Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurilah Walahawlah Alhamdulillah Saudara penjenayanku semua Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang dari Sabang sampai Merauke Yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri Semoga kita sekeluarga diberi kesehatan sesmanih dan rohani Kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat Amin Dan dipakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kali ini kami akan menguasisi koib tentang kolob undu Atau yang biasa disebut kalab undu Langsung saja kita proses mediumisasi Sudah siap? Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta yang ada di dalam saya minta dirantai ya Allah subhanahu wa ta'ala Saya minta radius 200 meter saya minta ditutup ya Allah Saya minta ditutup ya Allah Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud Subhanahu wa ta'ala Saya minta tubuh media dari benteng berlapis-lapis Subhanahu wa ta'ala Benteng ya Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta dihadirkan Sosok koib muslim yang bisa menceritakan atau mengasih informasi tentang kolob undu Atau yang bisa disebut kalab undu Saya minta dihadirkan ya Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah subhanahu wa ta'ala Saya minta disinkronkan ke dalam jasad media dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta pita suaranya dibuka Bisa berbahasa manusia dengan jelas Dan bisa berbahasa Indonesia dengan jelas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya dengan siapa ini? Saya biasa dipanggil dengan Ki Margo Ki Margo Iya Ki Margo ini dari mana? Saya tidak jauh Masih di pelataran tanah Jawa ini Ada di Jawa bagian timur Sudah Islam ya ini? Alhamdulillah Saya muslim Saya protek dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Apabila dia berbahang berdusta Otomatis tubuhnya meredak Salah Allah Kalau sudah muslim saya ada dulu ya Ki Baik Silahkan Ki Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Alhamdulillah Ki Sebelumnya mohon maaf sudah hadir disini Ki Iya Terima kasih Dan saya mau Tanya kenapa anak angkir ini Mengundang saya hadir disini Adakah tugas atau apa Kiranya anak angkir mendatangkan saya Mengundang saya kesini Ya Ki Sebelumnya mohon maaf sudah ada disini Saya mau tanya-tanya Ki Tentang Itu loh Ki Ki Apa itu Kalabendu itu loh Zaman Ki Kalabendu ya loh Zaman Kolobendu Oh Kolobendu Ya kalau disebut bahasa ringan Kalabendu Bisa 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 diceritakan Ki itu Zaman Kolobendu Ya yang tidak menurutkan jaya bayang Betul Itu Bukan sekedar ramalan 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 beliau Bukan ramalan sembarangan Semua sudah terjadi Termasuk Zaman Kolobendu Zaman Kolobendu Juga Juga Disebut dengan Zaman Goro-goro Yaitu Zaman dimana semua orang Akan kebingungan Zaman 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 kalian semua karena zaman Kolobendu ini zaman yang tragis sekali dari zaman-zaman yang terdahulu disebabkan banyaknya musibah di akhir-akhir atau di tahun-tahun ini yang diawali nanti atau sekarang ini sudah terjadi tapi belum merasakan manusia-manusia ini belum merasakan tapi sudah terjadi sebetulnya Hai seperti perekonomian Hai iya memang perekonomian sekarang lihatlah banyak yang kesusahan betul ya memang perekonomian ini nanti kedepannya lebih lebih parah lagi semakin susah yaitu disebabkan karena pagi orangnya sendiri karena orang sendiri dan banyak sekali penyebab-penyebabnya Hai mulai dari alam Hai Marok Mo juga orang-orangnya sendiri miris Hai saya ceritakan dari alam dulu ya silahkan nanti kedepan Hai akan banyak terjadi bencana Hai yang paling tragis yaitu bencana kekeringan Hai yang begitu panjang Hai sehingga Hai tanam-tanaman Hai tidak ada yang bisa tumbuh Hai dari pertanian Hai juga tidak ada yang bisa ditanam Hai menjadikan perekonomian nanti akan morat marit Hai sehingga orang Hai lupa dengan segalanya Hai untuk membutuhkan memenuhi kebutuhan Hai hidup atau menyambung hidup mereka tega Hai mencuri Hai mencuri Hai menciarah Hai sampai-sampai Hai saudaranya sendiri Hai dimusuhi Astagfirullah Hai dan akak yang akan terjadi lagi seh ini akan menjadi awal Hai dari kepemimpinan yang akan datang Hai kepemimpinan yang akan datang Hai menjadi tragis sekali kelihatan Hai Tragis gimana ki maksudnya Kepemimpinan yang akan datang Hai tidak bisa mengayomi warga masyarakatnya Hai tidak bisa menyejahterakan Hai rakyat kecil malah menindas Hai rakyat kecil akan ditindas nantinya Hai dan kepemimpinan ini Hai hanya sebentar Hai ya sebelumnya mohon maaf ya saya mau bertanya Bukannya yang kemimpinan itu mencejahterakan rakyat memahmurkan rakyat ini kok malah sebaliknya ya itu dikarenakan faktor apa Hai karena pemimpin ini Hai tidak bisa Hai mengelola Hai kebutuhan rakyat mempentingkan kelompoknya Hai nanti banyak sekali Hai yang menjarah harta Hai dari kepemimpinannya atau pemerintahan Hai bentar ya terus nampsi masyarakat gimana kalau kiri-kiri ya begitulah mereka tertindas nantinya korupsi besar-besaran nantinya Hai nanti Hai setelah korupsi besar-besaran Hai banyak sekali orang yang berbondong-bondong nanti Hai karena rasa kecewa kepada kepemimpinan sekarang kecewa mereka karena tidak bisa menyesedahkan rakyatnya hai 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 nanti akan terjadi Hai peperangan antar golongan itu sendiri iya sebelumnya saya mau tanya dia apakah ini awal-awal G soalnya ini kan lagi marah-marahnya perekonomian kayak perdagangan ini kan apa-apa mahal dia perekonomian ini sekarang kanya ini sudah masuk zaman goro-goro atau kolobenduh belum terasa tapi sudah terjadi nanti lihat ke depan setelah pemimpin baru ini lihat akan terjadi banyak sekali masalah demi masalah sehingga banyak korban berjatuhan pertumbuhan darah akan terjadi Hai karena tidak sesuai yang diamanahkan oleh rakyat korupsi besar-besaran itulah akan mengakibatkan pertumbuhan darah sedangkan yang dari golongan bawah menjerit karena apa kekeringan semakin panjang perekonomian menjadi tidak karuan nanti nanti sedikit demi sedikit musibah demi musibah di tahun-tahun ini akan terjadi seperti apa bang? musibah apa yang akan terjadi? banyak sekali musibah musibah yang terdahulu terdahulu akan dimunculkan tahun-tahun ini terdahulu hanya peringatan tapi sekarang tahun ini lebih dasyat lebih mengerikan pertumbuhan darah semakin banyak itu itulah kenapa dinamakan zaman kolobendu zaman kesusahan zaman yang porak-poranda nanti nanti akan ada peperangan kalau zaman dulu ada peperangan melawan negeri lain bisa diatasi tapi zaman kolobendu jaman-jaman tahun-tahun ini peperangannya peperangan melawan saudaranya sendiri tidak bisa ditanggulang berarti benar apa yang dikatakan presiden dulu ya Soekarno itu ya lebih sulit melawan penjajah sendiri daripada penjajah asing itu ya lebih sulit melawan saudara sendiri daripada penjajah itu betul akan terjadi tahun-tahun ini iya benar iya benar nanti setelah banyak korban perjatuhan darah ditumpahkan menjadikan pasukan-pasukan dari dajjal menjadi gembira menjadi kuat karena apa darah yang ditumpahkan itu menjadi kekuatan dari dajjal itu sendiri astagfirullah makanya dijadikan manusia-manusia ini diaduk dombal dibisik-bisik terus supaya apa supaya terjadi perang dan pertumpahan darah miris sekali itu baru peperangan alam juga begitu alam nantinya akan diguncang dari darat dari laut dari udara mereka akan mengguncang dunia ini sampai segitunya akan ada longsor yang menyebabkan air laut meluap setinggi-tingginya menutupi daratan apakah itu yang disebut seperti tsunami itu? tidak mungkin iya tapi baru ada peringatan tapi mereka tidak mengerti apa peringatan dibalik banjir kecil-kecilan itu semestinya mereka sadar mawas diri apa yang terjadi dengan adanya banjir bandang itu nanti bumi akan di longsorkan air akan dinaikkan setinggi-tingginya menutup semua daratan setelah kekeringan panjang nanti terjadi hai 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 silahkan diminum-minum atau dimakan-makan dulu ya Iya terima kasih semuanya sematikasi makanan dan minuman lengkap salam mahamdulillah silahkan di dimakan dan diminum ya terima kasih jamuannya ya saya minum dulu ya saudaraku memang sudah banyak terjadi jadi ramalan yang saya bayar seperti pasar yang kumandangi bumi kalungan mesin ini Alhamdulillah sudah nolong sudah terjadi ya iya ini juga diramalkan oleh Hai Rio Joyobuyo masalah kepemimpinannya juga sudah diramalkan Hai Nusantara ini akan dipimpin tujuh pemimpin Hai delapan pemimpin nantinya kosong tidak ada kepemimpinan dan akan menjadi huru hara dimana-mana Hai dan Hai nanti setelah huru hara setelah Hai bencana demi bencana Hai setelah manusia-manusia dikurangi atau pengurangan manusia-manusia yang lupa akan Tuhannya Hai akan dimunculkan pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat Hai dua pemimpin 11 siapa itu nanti lihat saja pemimpin yang kedelapan kosong Hai pemimpin yang kesembilan nantinya yang bisa menyejahterakan rakyatnya Hai bahkan Hai dunia Hai atkan dikuasai Hai menjadikan nusantara Hai mercusuar dunia Hai rakyat tidak akan kebingungan dengan makanan minuman ataupun apapun hai 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 mereka sejahtera semua Hai tidak ada iri dengki Hai ataupun apapun Hai karena nanti kepemimpinan kedepan sejahtera Hai gemah ripah loh jinawi Hai titik tentem Hai dihari Hai sebelumnya Apakah ada pesan atau amanah buat masyarakat Indonesia ini gini buat kami juga gini hai 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 sekarang sudah masuk zaman goro-goro zaman kolobendu Hai berhati-hatilah Hai jaga diri masing-masing Jangan suka menjatuhkan orang Hai jangan suka Hai menjelek-jelekan orang Hai dekatkan diri pada Allah Hai perbanyak amal ibadah Hai perbanyak sodakoh Hai perbanyak solawat Hai nanti akan selamat dunia akhirat Hai amin Hai iya memang banyak sekarang fitnah-fitnah menjelek-jelekan semakin banyak tahun-tahun ini banyak sekali fitnah-fitnah iya bener makanya terjadi peperangan Hai juga itu termasuk satu sama lain memfitnah Hai iya sebelumnya terima kasih iya sudah ada di sini udah saya juga terima kasih terima kasih iya Hai telah diundang ke sini dan memberi penjelasan sedikit iya agar kalian semua bisa mawas diri selalu mendekatkan diri pada Allah iya agi saya banyak terima kasih terima kasih atas kehadiran ki kedatang sini iya saya juga terima kasih silahkan kalau mau berdiri salam dulu saya mau kembali ke tempat asalku iya agi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bantuan jalananku semua semoga kita selalu diberi perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sering-sering bersodakoh sering-sering berfikir sering-sering bersolawat karena di akhir-akhir zaman ini Allah yang kita minta kami dari Video ini kami bisa diambil sisi hikmah atau sisi positifnya saja Kami mengucapkan banyaknya terima kasih Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh